Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pak Eko di bibit tanaman Pak Eko Di bibit buah wanogiri Di video kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu atau informasi buat teman-teman semuanya Khususnya yang punya tanaman sawo atau mame sapote ya Namun maaf Pak Eko sudah lama tidak bikin video panjang dikarenakan banyak sekali kesibukan Nah di kesempatan kali ini kembali Pak Eko membuat video panjang dan akan memberikan tip buat teman-teman Yaitu tentang cara mengetahui buah sawo raksasa itu sudah tua atau belum Nah seperti itu Untuk caranya sebenarnya cukup mudah Sudah sering Pak Eko review di video pendek ya Di video shot Nah di kali ini akan Pak Eko berikan lagi untuk tipnya buat teman-teman Nah untuk tipnya cukup sederhana Yaitu dengan cara di kupas seperti ini ya Seperti ini Nah ini warnanya masih coklat ya Nah coklat Nah kalau yang sudah tua itu warnanya akan menjadi merah merona Kita kopas sebanyak Menggunakan kuku atau pisau Nah ini Ini caranya seperti ini Kalau warnanya masih coklat atau hijau dia belum tua ya teman-teman Seperti ini coba kita kepas lagi Ini kok sudah merah Nah seperti ini Sudah tua Nah mungkin hanya itu ya video dari Pak Eko kali ini Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman yang punya sawo raksasa atau memisah putih Ada kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton